Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Ketika curah hujan tinggi di musim penghujan dan kurangnya daerah resapan air, maka dapat menimbulkan terjadinya bencana alam, yaitu banjir. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Berikut ini akan dijelaskan jenis-jenis banjir. 1. Banjir Air Banjir air merupakan jenis banjir yang paling sering terjadi, di mana penyebabnya karena air yang meluap di beberapa tempat seperti sungai ataupun selokan dan menggenangi wilayah sekitarnya. Biasanya jenis banjir ini akan terjadi karena intensitas hujan yang terjadi berlangsung terus-menerus sehingga membuat sungai ataupun selokan tidak dapat menampung semua air hujan yang berlebih. 2. Banjir Cilencang Banjir Cilencang merupakan jenis banjir yang hampir mirip dengan banjir air. Namun banjir Cilencang terjadi karena hujan yang sangat deras dengan mempunyai debit air yang banyak. Banjir Cilencang biasanya terjadi sangat cepat karena air hujan sangat banyak sehingga tidak mampu mengalir melalui saluran air dan meluap menggenangi wilayah sekitar. 3. Banjir Rob Banjir Rob atau yang dikenal dengan sebutan banjir laut pasang merupakan jenis banjir yang disebabkan oleh pasangnya air laut sehingga menuju ke daratan sekitarnya. Biasanya daratan yang terkena banjir rob merupakan daerah yang dekat dengan pesisir pantai atau di daerah yang permukaannya lebih rendah daripada permukaan air laut. 4. Banjir Bandang Banjir bandang merupakan jenis banjir yang tidak hanya mengandung air namun juga mengangkut material lainnya seperti sampah dan lumpur sehingga dapat menyebabkan kerusakan. Biasanya banjir bandang terjadi di daerah pegunungan atau disebabkan oleh bendungan air yang jebol sehingga banjir ini memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi daripada banjir air karena menyerupai tanah longsor disertai dengan air bervolume sangat besar. 5. Banjir Lahar Banjir lahar merupakan jenis banjir yang disebabkan oleh erupsi atau meletusnya gunung berapi yang masih aktif dengan mengeluarkan lahar dingin. Lahar dingin ini nantinya akan menyebar ke lingkungan sekitar dan dapat masuk ke sungai atau danau sehingga menyebabkan pendangkalan. 6. Banjir Lumpur Banjir lumpur merupakan jenis banjir yang mirip dengan banjir bandang namun bukan air yang meluap, melainkan lumpur yang keluar dari dalam bumi dan menggenangi daratan. Dimana lumpur yang keluar dari dalam bumi berbeda dengan lumpur di permukaan, sehingga terkadang memiliki kandungan bahan atau gas kimia yang berbahaya. Itulah beberapa jenis banjir yang terjadi di Indonesia. Sekian video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar bila ada yang ingin disampaikan. Jangan lupa untuk like, share serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!